Warga RT38 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan dibuat geger dengan penemuan sesosok mayat bayi di bibir pantai Stalkuda Balikpapan, Kalimantan Timur. Diduga mayat bayi hasil hubungan gelap ini sengaja dibuang ibunya untuk menutupi aib. Ditemukannya mayat bayi berjenis laki-laki ini bermula dari seorang warga bernama Ivan yang tengah bersantai di teras rumahnya yang tepat berada di atas pantai. Saat melihat ke bawah, Ivan melihat sesosok mayat bayi tengah terombang ambing air laut hingga ke bibir pantai. Penemuan mayat bayi yang diperkirakan baru beberapa hari dilahirkan ini langsung dilaporkan kepada Ketua RT setempat, lalu melaporkan kepada petugas Koramil serta ke aparat kepolisian. Penemuan mayat bayi di lingkungan RT38 ini langsung menyebar. Warga yang penasaran datang ke lokasi untuk melihat kondisi mayat bayi yang diduga dibuang ibunya akibat hasil hubungan gelap ini. Mayat bayi yang sudah ditutupi kain sarung lalu diperiksa petugas dan dibawa ke rumah sakit umum daerah untuk dilakukan visum. Warga Ivan mengatakan awalnya mayat bayi yang ditemukan di pantai dikira boneka. Namun setelah didatangi dan dilihat secara cermat ternyata sesosok bayi yang sudah jadi mayat lengkap dengan tali pusar masih menempel di perut. Saat ditemukan mayat bayi dalam kondisi tertelungkup terbawa arus air laut ke bibir pantai. Lapor-lapor RT, nebis RT, kuramil. Kuramil, pikir. Di Jembram tadi, jam 14-15. 14-15 ya? Awal kecuriganya itu gimana sih? Kalau bisa tahu itu mayat bayi. Iya, apasanya gitar kuliah lihatin dari jauh. Kekir-kiranya itu boneka sekalinya mayat. Posisi gimana dia? Posisi penemuannya dimana? Bayinya? Oh, posisinya di sini, di deket. Masih di atas air atau di pantai? Di pantai. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, Ibda Payan, mengatakan, untuk memastikan jenis kelamin mayat bayi, termasuk penyebab kematiannya, polisi akan melakukan pemeriksaan secara intensif. Tak hanya itu, pihaknya juga akan menyelidiki siapa ibu bayi yang tega membunuh dan membuang anaknya ke laut. Oleh karena itu, pihaknya juga mengharapkan peran masyarakat, khususnya warga RT38, untuk segera memberi informasi kepada pihak kepolisian, jika mengetahui atau mencurigai ada warga yang baru melahirkan atau lainnya. hubungan mayat bayi yang selalu ada identitas, maka kita akan melakukan penyelidikan. Dulu lebih awal adalah identitas anak. Yang paling tidak mengarah siapa yang memiliki anak ini, atau ibunya, atau wanita yang baru melahirkan. Ataupun mungkin yang mengetahui bahwa menurutkan polisi, maka nanti kita akan melakukan untuk identifikasinya. Jenis kelamin? Jenis kelamin, untuk sementara masih kita lakukan juga.